Ya, silakan. Universitas Ciputra, UC, Surabaya meresmikan Center for Sustainable Design, KOS, di lantai 19 UC Tower, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Center ini menjadi pusat pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, inovasi dan kebijakan publik yang membahas isu-isu strategis terkait keanekaragaman budaya, identitas, komodifikasi budaya, dan upaya bersama menciptakan warisan budaya berkelanjutan dengan pendekatan kewirausahaan. Ioannita Kartika Sarita Halele, Koordinator KOS, menjelaskan bahwa Center ini awalnya didirikan karena program matching fund ke Dereka dari Kemendikbut Ristek untuk merangkul seluruh sivitas akademika, pemerintah, industri, praktisi dan masyarakat untuk bersama mengembangkan ekosistem sustainability. Peresmian KOS juga sekaligus Relaunching Center for Creative Heritage Studies, CCHS, yang merupakan pusat kajian warisan budaya. Ioannita menjelaskan Relaunching ini mengusung konsep baru yaitu, GLEAM Gallery, Library, Education, Archive and Museum, bersamaan dengan pendirian Interpretation Center for Creativity and Innovation, ICCI, di lantai 19 UC Tower. Dari saya adalah Center for Sustainable Design, jadi ini adalah suatu wadah pusat center yang dibawai oleh Fakultas Industri Kreatif yang akan menjadi suatu pusat kajian, kemudian ada pelitian, ilmu pengetahuan, pengabdian masyarakat, dan kebijakan publik yang mewadahi dan disemangati oleh keperlanjutan. Kemudian ini juga akan menjadi misinya untuk mengundang sumber servitas akademika, pemerintah, industri, kemudian juga praktisi, dan juga masyarakat pada umumnya untuk mempunyai semangat diperlambungkan dan membuat program-program kolaborasi yang nantinya untuk pembangunan Indonesia yang dilanjutkan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih sudah menonton!